Sampai memperhatikan ini lho ya Di sini ada cucuknya ini yang panjang Nah ada cucuk ini Nah ini lho Ini ada cucuknya yang panjang Terus di bawah ini ada cucuknya yang Guncing kecil ini Yang lebih kecil ini Ini cucuk sini Sama cucuk sini ini lho Sama yang dibuntutnya juga ada cucuknya ini lho Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi Saudara-saudara aku di channelnya Kaligrafi Makabul Semoga di sana Sampai sehat selalu Dimudahkan rezekinya Lancar aktivitasnya Berkah barukah Amin Oke lanjut Saudara-saudara aku untuk semakin video kali ini Kaligrafi Makabul akan Membahas Apa kegunaannya Jangka Sorong ini Dan Seperti apa Cara menggunakannya Nah Sepengalaman saya Ini saudara-saudara aku Jangka Sorong ini Ini ada tiga macam fungsi Seperti apakah fungsinya Nanti akan saya jelaskan di video ini Ikuti terus videonya dari Kaligrafi Makabul Pokok ini Oke Ini ada tiga fungsinya ini lho Sebelumnya saya sedikit Saya jelaskan untuk Masalah jangka Sorong ini sendiri Jadi jangka Sorong ini Saudara-saudara aku ini Biasanya itu jarang digunakan Di rumahan-rumahan lah Kalau Di rumahan-rumahan ini Jarang yang menggunakan Karena Ya tidak terlalu Apa namanya itu Tidak seperti halnya Di bengkel-bengkel besar Yang membutuhkan Apa namanya Akulasi tinggi Untuk pengukurannya itu kan Yang 0,0 sekian mili Terus Apa namanya Area-area yang tidak bisa Dijangkau sama meteran Itu kan Nah itu fungsinya Jangka Sorong itu lho Jadi disini ada tiga macam Apa namanya itu Tiga macam fungsi Menurut yang saya tahu Kalau yang Saudara-saudara aku Ada yang Tahu Kalau kurang Kurang pas Terus kurang 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 gimana ya Kurang lengkap Ya mohon dibantu Sharing-sharingnya Nah ini di tempat saya Namanya jangka Sorong ini lho Jangka Sorong namanya Nggak tahu kalau di tempat Dulur-dulurku ini namanya apa Dibantu di komen ya Ini kalau di tempat saya Namanya jangka Sorong Oke Langsung saja Saudara-saudaraku Ini saya Apa namanya Langsung saya Saya jelaskan sedikit Untuk fungsinya Nah ini dulur-dulurku Sampai perhatikan ini lho ya Untuk saudara-saudaraku yang Pengen beli jangka Sorong Apa yang belum-belum punya jangka Sorong Murah ini lho harganya lho Kalau ini ada yang digital juga Ini lho Nah sedikit info ini Ada yang digital yang Langsung keluar angkanya Jadi sampai begitu Sampai aplikasi Kan nggak usah dilihat-lihat Incing-incing Nggak usah Langsung Cret Keluar angkanya itu Itu ada juga Cuman harganya agak lumayan mahal Kalau yang itu Kalau yang ini Murje ini lho Ini punya murje Cuman berapa puluh ribu ini saya beli Nggak nyampe seratus ini Nggak nyampe seratus ribu Yang puluhnya wah benih ya lupa juga saya beli Oke Sampai memperhatikan ini lho ya Di sini ada cucuknya ini yang panjang Nah ada cucuk ini Nah ini lho Ini ada cucuknya yang panjang Terus di bawah ini ada cucuknya yang Runcing kecil ini Yang lebih kecil ini Ini cucuk sini Sama cucuk sini Ini lho Sama yang dibuntutnya juga ada cucuknya ini lho Saya balik ya Lho ini lho Nah saya dekatkan ini Nah itu Itu bisa molor itu lho Cus Lho Nah itu Jelur-jelurku Ini ada fungsinya masing-masing Oke Langsung saja ini lho Saya ada di sini Nah Saya coba aplikasikan di sini lho Saya pengen Apa namanya Ngukur Berapa lingkarannya ini Lingkarannya bagian luar ini Ini kita menggunakan Cucuk yang besar Jadi gunanya cucuk yang besar ini Untuk ngukur yang bagian di luar-luar Nah Jadi sampai enggak usah Manggu meteran lho Tapi Ben ketok Ben ketok Ben ketok ongkoni Ben jelas Nah Tak balik ini lho Nah Seret Sampai gambetkan ke sini Nah Sampai gambetkan ke sini Terus sampai jelat ke sini Cer Nah Patokannya yang depan ini lho Ya Patokannya yang depan Nah Yang depan ininya ini Jangan yang belakang Yang belakang ada dekok Kalau sampai mediannya kecil Nah Patokannya depan Nah Sampai gambetkan ke sini Ini kalau sudah rata ini lho Tinggal sampai melihat Tuh Berapa cm Ini bisa dikencengi nih lho Kencengi Nah Seret Tuh Sampai tinggal Lihat di sini Berapa Senti Sekian mili Itu kelihatan Kalau sudah di sini Nah Ini fungsi yang cucuk besar tadi Oke Untuk ngukur Diameter bagian luar Pokoknya untuk ngukur yang di luar-luar lho Oke Out diameter Haa Itu bahasanya itu Nah Kalau untuk yang cucuk kecil ini Cucuk yang kecil Atasnya ini Nah Cucuk kecil yang ini Ini untuk ngukur yang bagian dalam Nah Sampai nak mau ngukur yang dalamnya ini Ini kan corongnya agak melebar ini Sampai tingguk ngukur yang dalamnya ini Kalau pakai meteran Agak lumayan Coro lho Jadi sampen pakai yang ini Sud sampai kecilkan seperti ini Sampai cucukkan ke dalam Seret Nah Sudah nyujuk ke dalam Tinggal sampai tarik Sot Nah Sampai kencengi Ah Ah Telur Oh Tinggal sampai melihat ini Ah Itu tulur-tulurku Jadi Pengen ngukur dalam Keluar Pakai ini Nah Kita lepas dulur Sudah tak lepas Kita lepas dulu Sekarang Fungsi yang ini Telur-tulurku Yang nomor tiga ini Ini fungsi yang nomor tiga ini Untuk ngukur kedalaman lubang yang di bagian dalam ini Semana sampai mau ngukur apa Dalamnya Dalam lubang baut Sampai ingin beli baut Bautnya sampai patah Baut Montor Apa Baut apa Patah Bautnya Ini piru lah ya Sedangkan bautnya Perukulan Tidak ada Tinggal Aku jenis Dicucuk pakai ini Sampai Taruh di bagian luarnya ini Nah Di bagian luarnya ini Kedalamannya Langsung Dijucukkan Nah Ini atasnya Dijucukkan ke bawah Sini Set Letak Eh Keburan Loh Nah Kalau sudah Ngepress Loh Kalau sudah Ngepress Tinggal sampai Kencengnya Atasnya Ini Sudah ngepress Tinggal dikenceng Selat Nah Oh Berarti Disini kan Panjangnya Segini Nah Disini Sudah ada Ukurannya Loh Oh Itu Loh Kita Bisa Mengukur Kedaleman Tidak Usah Pake Meteran Tinggal Dijucuk Pake Ini Aja Nah Itu Kira-kira Seperti Itu Sedikit Apa Namanya Dari Kaligraf Mbakabul Untuk Cara Dan Apa Namanya Cara Menggunakan Jangka Sorong Terus Fungsinya Jangka Sorong Ini Sendiri Nah Itu Kalau Ada Yang Kurang Pas Yang Belum Sempurna Disempurnakan Di Bantu Disempurnakan Di kolom Komentar Yang Sudah Senior Yang Biasanya Kalau Ahli Perbengkelan Perbubutan Dan Yang Pake Akurasi Tinggi Itu Pasti Perlu Ini Pasti Menggunakan Ini Itulah Gunanya Jangka Sorong Tapi Ini Untuk Di Rumah Rumahan Meskipun Kita Tidak Di Bengkel Bengkel Tidak Di Apa Namanya Pabrik Pabrik Yang Mengukurkan Akurasi Tinggi Ini Sangat Perlu Untuk Di Rumahan Contohnya Apa Contoh Ini Kalau Perlu Di Rumah Sumpah Mani Sampean Punya Paralon Apa Mau Ganti Paralon Apa Ganti Pipa Biasanya Kan Kita Kalau Pengen Beli Pipa Ke Pasal Nudel Pipa Pipanya Potong Dulu Terus Bawa Ketukuh Kalau Kita Punya Ini Tinggal Diukur Ceret Diukur Sekian 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 Senti Langsung Dikorok Nah Kira-kira Seperti Itu Insya Allah Ini Sangat Berguna Dan Harganya Tidak Terlalu Mahal Juga Apa Namanya Murci Oke Sedikit Dari Kaligrafi Mbak Kabul Durdulku Untuk Penggunaan Jangka Sorong Ini Semoga Bermanfaat Kalau Ada Salah Salah Kata Saya Mohon Maaf Yang Sebesarnya Sambung Silaturahmi Panjang Umur Banyak Rezeki Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh